Candu judi daring berakibat fatal, pemirsa. Selain perbuatan yang melanggar hukum, sejumlah tindak kriminal banyak dipicu dari main judi online seperti penggelapan dana nasabah hingga perahara rumah tangga. Kematian tragis dialami seorang polisi di tangan istrinya berinisial FN yang merupakan power di Polres Mojokerto, Jawa Timur. Dipicu amarah, FN membergul tangan suami dan menyeramkan bensin ke tubuh pria tersebut. Api yang disurut FN mengenai korban, akibatnya lelaki 27 tahun itu terluka bakar berat hingga nyawanya melayang. FN yang berpangkat pripro, kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terancam pidana 15 tahun penjara. Pasutri yang sudah dikaruniai tiga anak itu diduga sering bertikai terkait kegemaran korban bermain judi daring. Emosi pelaku memuncak saat korban diduga memakai gaji ke-13 untuk judi daring. Sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Maratnya kegemaran berjudi daring di tengah masyarakat tergambar dari anggap pengajuan perceraian di pengadilan agama Bojonegoro Jawa Timur selama empat bulan terakhir. Dari sembilan ratusan perkara, seratus sembilan puluh tujuh di antaranya akibat kegemaran main judi daring. Tak hanya berdampak pada perharaan rumah tangga, gara-gara ketagihan judi online, seorang manajer sebuah bank BUMN di Pacitan Jawa Timur nekat menggelapkan dana tujuh nasabahnya hingga 1,2 miliar rupiah. Iya, efek buruk judi berakibat fatal, mulai dari merusak mental diri hingga keluarga jadi sasaran korbannya. Keberuntungan yang mungkin pernah dituai pelakunya, umumnya membuat kecanduan. Mereka akan berada pada lingkungan yang akhirnya bersifat toksik. Saat kemudian mereka tergiur dengan judi online, maka mereka akan menghabiskan sebanyak uangnya untuk aktivitas-aktivitas yang tergolong sia-sia. Saat mereka tidak memiliki uang lagi, mereka akan melakukan pelampiasan secara eksploitatif terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Bisa menggerogoti bagaimana kemudian secara mental mereka bisa merusak dirinya, keluarganya, bahkan anak-anaknya yang memang kehilangan sosok. Alih-alih kemudian mereka menikmatinya, di satu sisi mereka justru terjebak pada aktivitas yang mengarah kepada subkultur yang akhirnya menjadikan ini bersifat ediksi terhadap judi online. Menyeruaknya tindak kriminal yang dipicu dari judi daring jadi sorotan. Pemerintah pun membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Hampir 5.000 rekening yang terindikasi hasil transaksi judi online telah diblokir. Sesuai data bahwa pemain judi online itu 80% itu adalah masyarakat tingkat menangka ke bawah dan menggunakan judi online itu sekisaran antara 100.000 sampai 200.000 rupiah. Satgas juga akan melakukan penelusuran terhadap kurang lebih 4.000 sampai 5.000 rekening yang sekarang sudah diblokir. Membasmi judi hingga ke akar sudah tentu tak semudah membalik telapak tangan. Terbayang memperoleh uang secara instan tak lepas dari iming-iming mafia Bandar Judi. Judi online itu ya bisnis itu sebenarnya. Ada mafia di balik itu. Lalu mengkapitalisasi, mengeksplorasi keinginan masyarakat yang ingin potong kompas dapat kekayaan gitu ya dengan melalui judi. Nah itu akarnya ada di sana. Selain regulasi dan sanksi yang tegas bagi pelaku judi, partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dibutuhkan. Segera laporkan segala bentuk perjudian kepada aparat hukum. Tim Liputan melaporkan. Oleh. Ili. Dan. Terima kasih.